Peta YouTuber Indonesia paling tajir, kembali bergeser. Pada tahun 2021, Raffi Ahmad tercatat sebagai YouTuber dengan penghasilan bulanan tertinggi di Indonesia. Mengacu data Social Blade, pada Jumat tanggal 14 Mei 2021, Raffi Ahmad melalui akun Rans Entertainment, menjadi YouTuber Indonesia dengan jumlah penghasilan tertinggi, yakni, di rentang 45.400 dolar sampai 726.800 dolar per bulan. Jumlah itu setara dengan 649,22 juta rupiah sampai 10,39 miliar rupiah. Dengan kurs 14.300 rupiah per dolar Amerika Serikat, Raffi Ahmad menggeser dominasi YouTuber Deddy Corbuzier dan Baim Wong. Pada tahun 2020, Deddy Corbuzier sempat menduduki posisi YouTuber Indonesia paling tajir dengan penghasilan bulanan 29.100 dolar hingga 465.900 dolar. Tahun ini, posisi Deddy Corbuzier melorot ke urutan keempat YouTuber paling kaya di Indonesia, dengan estimasi penghasilan 19.300 dolar sampai 308.900 dolar per bulan. Adapun Baim Wong lewat akun Baim Paula berada di posisi kedua YouTuber Indonesia paling tajir. Kini, suami Paula Verhoeven itu mencatatkan penghasilan bulanan di rentang 32.700 dolar sampai 523.200 dolar. Secara umum, pamor dan penghasilan bulanan Raffi Ahmad melejit mengalahkan sejumlah artis YouTube lainnya. Seperti, Atta Halilintar dan Ria Ricis, yang kini memiliki jumlah subscriber paling banyak, yakni masing-masing 27,5 juta dan 25,4 juta. Terima kasih.